Paternak semuterang-rang pasti pernah merasakan sakitnya digigit oleh hewan peliharaan yang satu ini. Selain rahangnya yang kuat, senjata andalan dari semuterang-rang ini mampu membuat kulit terkelupas. Untuk mengetahui lebih detail lagi, silahkan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar Anda, serta tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semuterang-rang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gigitan semuterang-rang khususnya pada senjata andalan semuterang-rang berupa asam format. Seperti yang terlihat dalam video ini, seikor semut sedang berusaha untuk menggigit salah satu bagian dari tangan saya. Dengan kedua rahangnya yang kuat, terlihat dia sangat bersemangat untuk menjepit dan menggigit. Usaha menggigit ini juga diikuti oleh gerakan perut. Gerakan ini bukan hanya sekedar reaksi dari kontraksi ototnya, akan tetapi ini adalah salah satu cara semuterang-rang untuk mempermudah menggigit dan melumpuhkan lawannya, yaitu dengan menyemprotkan cairan berupa asam format yang ditujukan kepada korbannya. Cairan asam format ini dihasilkan oleh kelenjar yang berada pada sebuah kantung terletak di ujung perutnya. Dengan gerakan perut ini, semuterang-rang berusaha mengarahkan anusnya kepada target korban agar asam format bisa menempel pada sasaran gigitnya. Asam format ini mengakibatkan daging menjadi melunak. Hal ini akan mengakibatkan ia akan lebih mudah dalam menggigit dan melumpuhkan mangsanya. Dua hal ini adalah kombinasi yang sangat ampuh untuk senjata semuterang-rang dalam berburu serta mengamankan teritorialnya dari gangguan. Dalam konsentrasi tinggi, asam format ini bisa mengakibatkan daging seperti meleleh. Semuterang-rang memakan makanannya tidak dengan cara mengunyah, akan tetapi dengan cara menghisap sari-sarinya. Sehingga asam format ini sangat berperan penting dalam sistem pencernaan awal dari semuterang-rang. Baiklah, marilah kita coba memberikan sepotong daging kepada semut liar dan nanti juga akan kita bandingkan dengan pemberian sepotong daging di peternakan dengan sistem rak. Pertama-tama, kami meletakkan sepotong daging ini pada sebuah daun. Tanpa menunggu waktu yang lama, semuterang-rang yang berada di area sekitar ini langsung mendatangi daging dan mengerubunginya. Kami sengaja menancapkan sepotong lidi ini agar daging terikat dengan daun sehingga dia tidak bisa dibawa ke sarang semuterang-rang agar kita bisa mengamatinya dalam waktu beberapa lama. Dalam proses awal ini, semuterang-rang baru sekedar menggigit makanan yang mereka temukan ini dan belum memakannya atau menghisapnya. Dikarenakan daging ini bukanlah sesuatu makanan yang harus dilumpuhkan terlebih dahulu, maka semuterang-rang belum mengeluarkan asam formatnya. Dalam hal ini, semuterang-rang lebih mengandalkan air liurnya yang mengandung racun berasal dari bahan dasar protein. Ini juga salah satu dari sistem pencernaannya untuk melunakan daging. Jika kita digigit oleh semuterang-rang dan terasa gatal bahkan kulit kita bisa membengkak, racun ini adalah salah satu dari penyebabnya. Setelah beberapa menit, terjadi perubahan yang nampak pada daging ini. Daging yang tadinya berwarna merah, sekarang ini terdapat noda berwarna kebiru-biruan. Ini adalah hasil kerja dari semuterang-rang. Noda ini adalah akibat dari gigitan dan racun semuterang-rang. Daging ini bahkan sekarang sudah nyaris tidak lagi berwarna merah. Semakin lama, daging ini akan semakin lunak dan siap untuk dikonsumsi oleh semuterang-rang dengan cara menghisap sari-sarinya. Baiklah, sekarang kita akan pindahkan pengamatan kita ke rak penangkaran semuterang-rang. Beberapa menit yang lalu, kami telah memberikan hati ayam di rak penangkaran ini sebagai makanan semuterang-rang. Kami memberikannya beberapa potong yang kami letakkan di beberapa titik. Pada awalnya, hati ayam ini terlihat merah segar. Beberapa menit kemudian, mulai terlihat titik noda kebiru-biruan sama seperti yang kita berikan kepada semut di alam liar tadi. Memang seperti inilah cara semuterang-rang untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Secara anatomi tubuh, memang pinggang semuterang-rang ini berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada perutnya. Dengan ukuran seperti ini, maka tidak memungkinkan untuk semuterang-rang memasukkan makanan ke dalam perutnya dalam bentuk yang padat. Untungnya, semut ini dilengkapi dengan perangkat pencerna makanan sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuhnya. Pada semut ini, terdapat dua lambung atau perut yang berbeda fungsi. Mengenai hal ini, akan kami jelaskan pada video kami mendatang. Maka dari itu, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe agar Anda tidak ketinggalan video baru yang kami upload. Dalam proses pencernaan makanan, semuterang-rang ini memang membutuhkan waktu yang agak lama sejak ia mulai melunakkan daging, kemudian mengambil sari-sari makanan dan memasukkannya ke dalam perut. Seperti yang nampak dalam video ini, semuterang-rang diberikan makanan berupa hati ayam dengan ukuran sekitar 1 cm persegi dan ketebalan 1,5 cm. Akan dihabiskan oleh 15 semuterang-rang dalam waktu 24 jam secara bergantian, bahkan kadang-kadang bisa lebih dari itu. Semisal ulat hongkong dengan ukuran panjang 3 cm bisa dihabiskan oleh sekitar 7 semuterang-rang dalam waktu 10 jam atau lebih. Semuterang-rang yang makan ini nanti juga akan membagikan makanannya kepada anggota koloni yang lain. Dari sini, dapat kita perhitungkan bahwa kebutuhan makanan semuterang-rang dalam waktu 24 jam ini tidaklah banyak. Secara perhitungan dalam usaha ternak, ini adalah peliharaan yang termasuk hemat pakan. Setelah beberapa waktu lama, semuterang-rang menggigit hati ayam ini dan memberikan asam format serta air liurnya. Sekarang ini, hati ayam ini justru nampak seperti daging yang membusuk. Kondisi seperti inilah pertanda bahwa semuterang-rang mulai menyerap sari-sari makanan dari apa yang kita sajikan. Semakin lama, hati ayam ini akan semakin melunak dan melumer. Setelah sari-sari makanan dari hati ayam ini telah habis dihisap oleh semuterang-rang, nantinya akan mengering dan ditinggalkan oleh semuterang-rang. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa asam format dari semuterang-rang adalah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pencernaan semuterang-rang. Asam format ini juga berfungsi sebagai senjata andalan dalam sistem pertahanan semuterang-rang. Asam format dari semuterang-rang ini sangatlah berbahaya untuk kulit kita karena bisa melunakkan daging sehingga kulit kita bisa terkelupas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pengaman berupa sarung tangan dan tepung supaya tidak digigit oleh semuterang-rang seperti yang pernah kami sajikan di video terdahulu ketika kita akan memegang semuterang-rang ini. Semuterang-rang membutuhkan waktu selama beberapa jam untuk bisa melunakkan makanannya sehingga siap untuk dihisap ke dalam tubuhnya. Gigitan rahang dari semuterang-rang akan terasa lebih menyakitkan ketika semuterang-rang sudah mengeluarkan asam formatnya yang disemprotkan pada tempat di mana ia menggigit. Cukup sekian video kali ini dan nantikan video kami selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini agar selalu bisa memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Silahkan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan tetap semangat pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.